Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pelajaran matematika Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang integral Nah sebelum kita melanjutkan pelajaran Terlebih dahulu kita membaca pesmara bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke kita masuk pada materi tentang integral Integral merupakan anti turunan Kenapa dikatakan anti turunan? Karena hasil dari integral itu merupakan kebalikan dari turunan Atau differential Integral Di sini ada integral tak tentu Ada integral tertentu Nah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah Integral tak tentu Bentuk umumnya Bentuk umum dari integral tak tentu Yang pertama Integral A A X Kemudian X Tinggal tambah T Contohnya Contoh yang pertama Integral 4X pangkat 5DX Sama dengan 4 per 5 tambah 1 X 5 ditambah 1 plus T Hasilnya Sama dengan 4 per 6 X pangkat 6 ditambah T Atau boleh disederhanakan 4 per 6 disini Jadi 2 per 3 Oke Sekarang ada pertanyaan Kalau misalkan disini Tidak ada angkanya Bu Berarti bagaimana? Oke Contoh yang kedua Nah Integral X pangkat 3DX Disini tidak ada koefisiennya Berarti dia sama 1 Berarti 1 per 4X pangkat 4 Ditambah T 4 ini tadi dari mana? Dari 3 ditambah 1 Oke Contoh yang ketiga Integral 4DX Sama dengan 4X plus T Nah disini tadi Seperti bentuk umum yang kedua Bentuk umum yang kedua tadi Integral ADX Sama dengan AX plus T Berarti disini A nya adalah M 4 Kita lanjutkan yang keempat Nah disini Banyak Integral 2X kuadrat plus 3X minus 6DX Ini bagaimana? Nah kita integralkan satu-satu Sendiri-sendiri 2X kuadratnya diintegralkan sendiri Plus 3X nya integralkan sendiri Min 6 nya juga diintegralkan sendiri Oke ketemu 2 per 3 X pangkat 3 Ditambah 3 per 2 X pangkat 2 Min 6X plus T Ini kok besar 2 Dari mana? Nah karena disini Pangkat dari X tidak ada Kalau tidak ada berarti dia salah 1 1 tambah 1 berapa? 2 2 Oke Kita lanjutkan Contoh yang kelima Nah disini ganti operasinya adalah perkalian Tadi penjumlahan dan pengurangan Langkahnya bagaimana? Apakah harus kita integralkan dulu? Bolehkah kita integralkan langsung? Tidak Tidak Kita harus perkalian dulu Kita kalikan dulu Nah disini integral 3X kuadrat dikali X pangkat 4 DX Nah ini kita kalikan terlebih dahulu Berarti 3X pangkat 6 DX Kok bisa 3X pangkat 6? Nah ini adalah pelajaran eksponen Kelas 10 Nah ada perkalian pada bilangan berpangkat Yang bilangan pokoknya sama Maka pangkatnya di jumlah Oke berarti 2 tambah 4 Ketemuan 6 Nah kalau sudah seperti ini Baru kita integralkan Nah Dapatnya 3 per 7 X pangkat 7 Selesai tambah T Gitu ya Selanjutnya untuk yang ke 6 Nah disini bentuknya adalah Pembagian Nah Ini juga seperti itu Kita bagi dulu Integral 5X pangkat 4 Dibagi X pangkat 2 DX Kita bagi dulu Disini X pangkat 4 Dibagi X pangkat 2 Jadinya adalah X pangkat 2 Karena Pembagian pada bilangan berpangkat Yang bilangan pokoknya sama Ini loh sama-sama dengan X Itu pangkatnya dikurang Kurangi Berarti 4 kurangi 2 Ketemu dulu 2 Nah Sekarang ini kita Taruh integral K Ketemunya Oke 5 per 3 X pangkat 3 Plus D Contoh yang ke 7 Oke Nah disini Bentuk akar Integral 2 Akar X DX Ini bagaimana? Kita buat Bilangan berpangkat terlebih dahulu Akar X Ingat Akar X adalah X pangkat setel Setengah Oke Disini integral 2 X pangkat setengah DX Kita integralkan Oke 2 Per Setengah Tambah 1 Berapa setengah Satu setengah Satu setengah adalah 3 per 2 Per 2 X pangkat 3 Per 2 Ditambah D Nah Kalau Mengoperasikan seperti ini bagaimana? Nah Gampang Tinggal 2 ini Dikalikan 2 yang Bawah sini Berapa? M 4 Nah Jadinya 4 Per 3 X Pangkat 3 Per 2 Ditambah D 3 per 2 Itu tadi berapa? 1 setengah 1 setengah Ini sama dengan Oke 4 per 3 X Dikali X pangkat Setengah Nah ini 1 Ini setengah Jadi 1 setengah Gitu ya Plus D Oke Kita ubah menjadi Kebentuk akar lagi Jadinya seperti apa? Nah Seperti ini 4 per 3 X Akar X Plus D Oke Seperti itu Lanjut Nah disini Lanjut Soal latihan Silahkan Disini anak-anak Ada 3 Soal Oke Silahkan kalian kerjakan Ya biar nanti kalian lebih paham lagi Oke Seperti itu Oke Cukup sekian pertemuan kali ini Sebelumnya kita baca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga pertemuan kali ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih